Intro Oke sahabat semua, Assalamualaikum Pada video kali ini kita akan melakukan set up atau setting secara full untuk sebuah router access code Router 4G terbaru saat ini di tahun 2022 Banyak yang sudah menggunakan Bagaimana menu-menunya dan cara settingnya untuk mengoptimalkan performa dari wifi router tersebut Oke kita langsung saja sahabat kita sudah terkoneksi Nama wifi dari 4G, RHD 4 ini adalah nama wifi dari router 4G access code Kita langsung masuk ke IP addressnya Yang kita sudah lakukan perubahan sebelumnya pada saat unboxing IP address bawaannya adalah 192.168.0.1 Kita sudah lakukan perubahan titik 10.1 Oke kita akan masuk di IP address tersebut Oke sahabatir passwordnya adalah admin Jadi user dan password bawaan seperti router pada umumnya Ini adalah tampilannya Tampilan yang penting dilihat dari atas Disini terbaca FDD LTE Telkomsel Operatornya Telkomsel Kemudian network tipenya FDD Jadi disini FDD LTE TDD itu hanya di band M40 Jadi kalau di FDD ini band 1, band 3, band 8 Oke networknya sudah jalan Menu yang utama ada 4 menu diatasnya SMS, phonebook, advanced setting, dan quick setting Untuk sahabat yang tidak perlu ribet Menu pada quick setting ini Ini adalah settingan yang simple Namun kita setting untuk mengikuti menu yang manual Oke saat ini terkoneksi dengan 1 device Connected device-nya 1 Lewat wifi Kemudian untuk melakukan settingan di network setting ini Kita harus off LTE ini Kita klik off Untuk network setting yang pertama automatic Nah automatic ini Maksudnya device yang terkoneksi lewat wifi Atau terkoneksi lewat kabel LAN Jadi kedua-duanya Sehingga kita harus setting otomatis Jika sahabat hanya menggunakan wifi saja Maka bisa memilih wireless broadband mode Jika sahabat menggunakan LAN saja Dan wifi-nya dimatikan Maka sahabat bisa beri klik pada kabel broadband mode Dan klik apply Oke jadi saat ini kita masih di automatis Menu yang kedua adalah menu network setting Menu network setting ini pada connection mode Sahabat bisa memilih koneksi mode automatis atau manual Jadi sahabat saat ini admin menggunakan automatis Network selection-nya ini Disini network selection-nya otomatis tapi di M4G Artinya M4G band 1 sampai band M40 Untuk network selection-nya kita di automatis M4G only Disini ada M4G only dan automatis Disini otomatis pada M4G only Manual ini Jika sahabat bisa memilih beberapa BTS Namun ini di desa hanya 1 BTS Untuk APN Nah APN ini disini menggunakan default saja Sahabat juga bisa disini ada APN telekomsel Ada Bayu Cara menambahkannya tinggal klik add new Dan disini sahabat tinggal meng-input nama profil atau profil namenya Nama APN-nya dan juga user dan password Biasanya user dan password dikosongkan Autentikasinya bisa pilih non Bisa pilih cap atau PAP Oke itu contoh untuk membuat APN baru Sesuai dengan provider yang anda pakai Misalkan anda menggunakan 3XL Sesuaikan dengan APN provider tersebut Disini membuat APN-nya Oke itu untuk network setting Wi-Fi setting sahabat Wi-Fi setting ini misalkan kita beri nama Disini user AGO Access Go Untuk single band saja Di network selection ini Di network name ini user AGO Adalah nama SSID Karena hanya 1 band atau single band Security mode nya Kita bisa memilih yang lengkap Yaitu di WPA2 AES Ini n-scripts yang terbaru Oke kita bisa mengganti passwordnya Sesuai dengan keinginan Dan kita klik ke play Oke sahabat AGO sudah ada nama Wi-Fi yang kita baru buat Kita klik connect lagi Dan memasukkan password Oke sahabat Sekarang sudah terhubung lewat SSID yang terbaru Dengan nama AGO Dan kita bisa lihat di advanced setting Settingan yang selanjutnya adalah Di advanced setting Untuk Wi-Fi cover rate Pada power safe ini Kita set pada medium Wi-Fi cover rate Long Wi-Fi cover rate ini lebih jauh Akan tetapi sekarang terjadi putus koneksi Sehingga kita setting pada medium Beban power untuk transmit sinyalnya ringan Kemudian router mode Router mode ini kita bisa lakukan perubahan IP address disini Ini pada contoh kali ini kami sudah melakukan perubahan di IP address default ke IP address yang ini IP address default adalah 192.168.0.1 Sedangkan IP address yang sudah kita lakukan perubahan Perubahan titik 10.1 Kemudian di DHCP IP poolnya juga kita sesuaikan 10.100 sampai 200 Oke DHCP list timenya 24 jam saja Selanjutnya di firewall Yang perlu diaktifkan ini adalah universal plug and play Sehingga otomatis plug and play di saat kita lakukan koneksi Dan memudahkan kita pada saat melakukan koneksi Oke di menu update jika ada firmware yang perlu di update disini Software uploadnya Dan di menu order ini adalah menu restart dan menu reset kembali ke default Itu dasar settingan yang penting Untuk lodging administrator Sahabat bisa lihat di bagian atas Modify lodging password Kita klik Nah disini kita bisa lakukan modifikasi password lodging dari administrator Bukan password wifi Sahabat bisa lakukan memasukkan password yang lama Password default itu adalah admin Kemudian masukkan password baru dan konfirmasi dan klik ke play Dan anda sudah bisa menggunakan password yang baru Untuk mencegah para hacker melakukan hack untuk wifi anda Oke yang terakhir Connect status ini kita on kan Setelah semua di apply Dan kita akan melakukan uji koneksi Masih no internet connected Karena baru kita aktifkan koneksi statusnya Oke kita Connect kembali Statusnya sudah connected secure Dan disini Gerakan datanya sudah ada Upload maupun downloadnya Oke disini sudah mulai jalan Sekarang kita buka youtube misalkan Untuk koneksi saat ini Oke youtube nya sudah berjalan lancar Tab yang pertama juga Resolusi 720p Oke sahabat sudah jalan semua Sekarang kita tutup youtube dan lakukan speedtest dengan speedtest Okla Pastikan kita masih terhubung dengan AGO ini Nama wifi dari Akses GO Akses GO 4G RA Kita click GO untuk lakukan uji yang pertama Kita akan melihat performanya secara otomatis Oke ping nya 55 Saat ini menggunakan kartu cell Sakti dari Telkomsel Paket 60GB Kita lakukan pengisian untuk lakukan uji Dicoba sekaligus menggunakan untuk online streaming gamer dan lain-lain sebagainya Oke sinyal BTS memang tidak terlalu stabil di siang ini Ping nya 55 download 8,59 mbps Ping 55 ms masih di bawah 100 Kita lihat upload nya Upload nya 14,25 mbps Oke sahabat kita lakukan uji yang berikut Untuk settingan Akses GO Dengan paket T-Cell Telkomsel Oke Oke sahabat Pengujian berikut ini adalah ping 55 ms Masih di bawah 70 ms Download nya 7,5 mbps Dan upload nya Sekarang masih di atas 10 Oke 11,36 mbps Oke kita uji yang terakhir Untuk settingan kali ini Menggunakan router M4G Akses GO M4G RA Kemudian kartu sakti Telkomsel Dengan DTS langsung tanpa menggunakan antena outdoor Oke sahabat Tes yang terakhir ini Ping 52 Download 16,05 Dan upload nya 12,54 Cukup lumayan untuk di jam yang padat Dan penurunan kualitas sinyal dari BTS Tapi Akses GO M4G RA Dan performa yang cukup lumayan untuk saat ini Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semua Cara setting nya, cara set up sederhananya Dan uji performa nya Sukses untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!